Untuk soal gaji, cuti, dan hal lainnya bagi ART itu, apakah harus mengacu pada Undang-Undang Ketanah Kekerjaan di rumah? Atau mungkin ada aturan hukum lain di Indonesia yang mengatur soal cuti dan libur begitu? Nah, ini kembali lagi kelemahan profesi ART. Dalam hal ini memang sebenarnya negara sudah memikirkan terkait Undang-Undang khusus untuk pembahasan asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga tersebut. Pada tahun 2003, itu sudah sempat ada draft terkait Undang-Undang ART. Cuman sampai detik ini belum ada kejelasan apakah itu disahkan atau belum. Nah, artinya sampai detik ini ART itu belum mempunyai payung hukum yang jelas. Ketika mau berbicara terkait cuti, mau mengikut ketenaga kerjaan dan ketenaga kerjaan, kembali lagi ketenaga kerjaan yang namanya buruh itu adalah sesuatu pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha. Nah, sedangkan majikan itu sendiri bukan pelaku usaha. Nah, ini yang kemudian menjadi bimbang antara apakah harus merujuk kepada Undang-Undang Ketanah Kekerjaan atau merujuk kemana, ini yang kemudian menjadi pembahasan yang benar-benar menjadi fokus pembahasan teman-teman yang sedang fokus pada bidang hukum, khususnya pada teman-teman anggota Dewan untuk merumuskan, kembali merumuskan lagi Undang-Undang terkait ART. Ketika berbicara gaji, akhirnya gaji itu merupakan kesepakatan antara majikan dengan ART. Ketika sama-sama sepakat, oke jalan pekerjaan itu. Tetapi ketika harus ada patokan tertentu, tidak ada aturan hukum yang mengatur ke situ. Begitu, Mbak. Berarti kalau misalnya kan Mas Angkat tadi bilang memang sampai sekarang belum jelas untuk Undang-Undangnya sendiri. Tetapi kalau misalnya sekarang ini dilihat, berarti memang untuk pengaturan hak cuti dan libur itu memang dirujukan kepada Undang-Undang Ketanah Kekerjaan, gitu nggak Mas? Kalau mau dipaksakan kesana, oke lah misalnya kata-kata ada suatu-suatu kondisi antara majikan sama ART ini terjadi keras terkait cuti. Nah sama-sama ini ngayal, sama-sama bersetuju di ranah hukum. Kemudian, hukum yang mana yang akan dilandasi ketika berbicara terkait menuju kepada Undang-Undang Ketanah Kekerjaan? Dan di Undang-Undang Ketanah Kekerjaan sudah sangat jelas menyatakan bahwasannya majikan itu bukan pengusaha. Nah tetapi ketika tidak mengacu kesana, mau mengacu kemana? Nah ini akhirnya menjadi problematika bersama. Nah selama ini yang kami amati terkait hubungan keharmonisan antara ART dengan majikan ini kembali ke kontrak awal atau kesepakatan bersama di waktu awal. Kecuali ART ini diambil dari beberapa founder yang lain atau misal dari pihak ketiga untuk penyuplai asisten rumah tangga. Itu beda lagi mereka yang melakukan kontrak. Artinya yang menentukan besaran gaji, menentukan hari libur itu dari pihak penyalur. Baik, berarti tergantung dari isu dan kasusnya sendiri gitu ya, Mas? Betul. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!